Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bohong! Ayah pasti mau misahin Albi sama Cire dari Bunda, kan? Albi gak mau. Albi gak mau tinggal sama Tantu Wilda. Albi panci sama Tantu Wilda! Duh, saya ngomong. Karena dia, ayah sama Bunda bernyelai! Harusnya aku memang gak selingkuh. Aku udah memberi banyak luka buat anak-anak aku. Albi mau dengerin ayah. Ayah tau. Lu ayah pernah salah. Ayah udah nyakitin perasaan Bunda. Kak Raya. Kamu dan juga Syirah. Ayah udah berusaha minta maaf sama Bunda. Tapi Bunda gak pernah mau kayak sepantai kedua buat Ayah. Karena itu... Ayah pengen ngambil kalian. Karena cuma kalian yang ayah milikin. Ayah, Albi mohon ya. Jangan pisahin Albi sama Cire dari Bunda. Albi gak bisa jauh-jauh dari Bunda. Albi mohon jilai sama Bunda ya. Albi mohon jilai sama Cire dari Bunda. Albi mohon jilai sama Cire dari Bunda. Bahwa om Firman sama Tante Selfie tuh panik nyariin kamu. Tadi Albi... Albi baru aja pulang. Kamu jangan bikin dia makin bingung. Nanti Albi cerita sama Bunda ya. Tapi Bunda mohon Albi jangan pernah pergi. Tanpa bilang sama Bunda dulu. Bunda khawatir banget sama kamu, nak. Ya Bunda. Albi janji sebelum Albi pergi. Albi izin dulu ke Bunda. Kalbi... Kalbi, Cire panik nyariin. Kalbi, Kalbi gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok. Maaf ya Syirah, Kalbi udah bikin Syirah khawatir. Bimun. Tolong bawa masuk Albi ya. Saya mau ngomong sama Nabila. Syirah khawatir sama Syirah khawatir. Syirah khawatir sama Syirah khawatir. Bil, aku masuk dulu ya. Biar aku nemenin Albi sama Syirah. Oke. Kita harus bicara. Tunggu. Tolong jangan bersinap kasar gitu sama calon istri saya. Anda gak usah kecampur. Saya mau ngomong sama Nabila. Seluruh sana anak-anak kita. Gak apa-apa, Mas. Aku emang harus ngomong empat mata sama Mas Harga. Ayo. Ya udah, lepasin. Gak usah pegang. Kemana kamu bawa Albi? Tadi di telpon, kamu mojokin aku. Kamu bilang aku teledor. Ternyata Albi pulang sama kamu. Aku juga gak tau. Albi tiba-tiba datang ke kantor aku. Terus dia nangis-nangis. Dia bilang dia menolak perikalan kamu Syafirman. Kamu pikir aku percaya sama omongan kamu? Dia jelas-jelas nemuin kamu ke kantor. Pasti dia minta kamu untuk cabut gugatan hak asum. Kamu gak sadar ya? Kebucinan kamu udah mulai hati anak-anak kita. Katanya psikolog. Tapi apa? Mau yang perasan anak sendiri kamu tuh gagal. Berani kamu nampar aku? Aku tuh udah nahan tangan aku untuk gak nampar kamu ya. Tapi kamu makin kesini tuh makin gak tau diri, tau gak? Kamu bilang aku gak bencus ngurus anak-anak, aku masih bisa terima. Tapi kalau kamu bilang aku psikolog gagal yang gak bisa memahami perasaan anak-anakku, aku gak terima. Kamu tahu apa sih soal ngurus anak-anak? Kamu tahunya itu, cuma bisa nyakitin perasaan mereka aja. Kamu pilih. Motab bersama Firman Atau Albi sama Syirah? Aku tetap sama keputusan aku. Aku gak akan mutusin hubungan aku sama Mas Firman, cuma karena kamu gak cematku. Oke. Sampai ketemu di Pangadilan. Aku pastiin, kamu kehilangan hak kasu Albi sama Syirah. Aku juga pastiin, orang egois kayak kamu tuh gak akan pernah menang. Awas aja kamu Firman. Kamu gak bisa ngerebut Nabilah dari aku. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.